Intro Bicara Ketua Jakarta tidak melulu museum, kali ini saya akan mengajak Anda ke kawasan pencinan yang juga masuk dalam cagar budaya dan program revitalisasi Kota Tua Hampir di setiap kota besar di dunia, pasti ada pusat pecinan Kalau di Jakarta, di mana lagi kalau bukan di kawasan Plondok dan sekitarnya Dalam ceri kali ini, saya Clara Verina akan mengajak Anda keliling kawasan pecinan Kota Tua Jakarta dalam waktu satu hari Tentunya masih dalam suasana Tahun Baru Imlek Selamat Hari Imlek, Sin-Cen-Kwai-La Inilah Journey, Way to Explore Apa yang bisa dilakukan wisatawan di Jakarta dalam sehari? Salah satu destinasi menarik di Jakarta tentunya kawasan Kota Tua Bicara Kota Tua Jakarta tidak melulu museum, kali ini saya akan mengajak Anda ke kawasan pencinan yang juga masuk dalam cagar budaya dan program revitalisasi Kota Tua Kelodok, memiliki peran penting dalam proses berdirinya Batavia hingga berkembang menjadi Jakarta Dulu kawasan ini merupakan tempat isolasi kaum Tionghoa Kini gelodok tak hanya dikenal sebagai kawasan pecinan Bahkan, keberadaannya disebut-sebut sebagai salah satu roda penggerak ekonomi Jakarta Jadi beginilah suasana di kawasan pencinan Kota Tua Jakarta Sangat ramai dan semarak apalagi menjelang Tahun Baru Imlek Tahun Baru Imlek merupakan perayaan terpenting bagi etnis Tionghoa Kawasan Mancoran dan Petak Sembilan Glodok menjadi destinasi utama bagi yang ingin berburu aksesoris maupun kebutuhan Imlek lainnya dengan harga yang bisa ditawar Mengelilingi kawasan pecinan Kota Tua Jakarta wisatawan akan menemukan hal-hal menarik dan tersembunyi Kota Tua Jakarta Bisa kan? Bikin untuk apa saja? Untuk suka cita, suka cita, untuk sembahyang apa Sudah dari tahun berapa sih bikin aksara Cina ini? Ya, ini udah 25 enggak, 25 enggak Sekarang usilnya berapa? 72 Jadi sudah 50 tahun bikin aksara Cina ini? Sudah puluhan tahun lamanya Kua Akuet menekuni kaligrafi Cina Tujuannya hanya satu Untuk meneruskan tradisi Kua Akuet mau mempertahankan tradisi Sampai sekarang ini? Iya Kalau tulis nama saya Liu Xia Ling Artinya apa? Ini Marga Artinya Marga Marga Apa gitu Ini artinya Bagus Cantik Bisa juga Ini Ling itu artinya ya Orangnya sempurna Jadi selama ini saya hidup Saya baru tahu cara menulis mandarin Nama saya sendiri Dan artinya Terima kasih Kua Akuet Seniman kaligrafi Cina Kini sudah amat langka di Jakarta Bahkan di Indonesia sekalipun Sayangnya Kua Akuet tak punya penerus Untuk melanjutkan bakat seninya ini Sudah jadi Selamat hari Iblek Sincen Kua Ailek Kamsi Aya Ako Sincen Kua Ailek Sincen Kua Ailek Sincen Kua Ailek